Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya oke sekarang ini lagi marak penipuan ya penipuan yang bisa menguras atau mengendalikan HP kalian dari jarak jauh ya dari HP mereka aplikasi yang ada di HP kalian bisa dikendalikan dari sana termasuk mobil banking kalian jadi sana bisa menguras uang rekening kalian ya makanya hati-hati kalian dapet SMS dapet WA ya misal kalian pas pesen online gitu ya terus kalian dapet silahkan cek apa gitu kan ya terus belakangnya titik APK gitu jangan dibuka hati-hati ya artinya apa kalau kalian gak ada sangkut pautnya terus kalian WA ini gak ada sangkutnya apa-apa yang gak perlu dibuka misal dapet hadiah ini hadiahnya silahkan dibuka gak usah kita dapet hadiah dari mana ngikuti lomba juga enggak dan aja kayak gitu kalau kita pesen online kita ngeceknya ya misal pesen di online A ya dicek di A nya di aplikasi A B ya di aplikasi B gitu kan ya kan sekarang aplikasi online belanja online kan banyak gitu kan konfirmasi ke situ saja jangan buka WA atau SMS atau pemberitahuan apa yang belakangnya APK ya yang mencurigakan sekiranya gitu harap hati-hati karena kalau sekalian klik seperti itu HP kalian sudah diretas dan semua bisa dikendalikan dari jarak jauh termasuk mobil banking kalian ya oke hati-hati banyak kasusnya nih beritanya seperti ini ya oke simak beritanya ya dalam aksinya modus dari pelaku yakni mengirimkan link ke aplikasi pesan singkat korban yang menyatakan korban telah memesan paket dan kirimannya telah tiba korban yang penasaran lalu membuka link tersebut karena tertulis lihat paket korban yang penasaran karena tertulis lihat paket ternyata membuka link penipuan untuk meretas HP korban peretasan dilakukan untuk menguasai dan mengontrol semua aplikasi di HP korban termasuk mobile banking saat membuka link korban terkejut karena ada pemberitahuan ponselnya telah diretas korban saat itu juga tak mampu mengakses HP miliknya termasuk semua aplikasi pelaku menguasai ponsel korban dan dapat mengakses data perbankan email hingga aplikasi pesan singkat dalam waktu singkat pelaku menguras rekening korban lewat aplikasi mobile banking atau dompet digital dalam kasus penipuan berkedok pesan singkat kiriman paket yang dibongkar bar es krim korbannya sebanyak 493 orang dengan kerugian mencapai 12 miliar rupiah oke tetap semangat dan selalu waspada terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih